Selamat datang di channel pengangguran TAPI Premium Channelnya para pengangguran di Indonesia Alhamdulillah, pengangguran premium berkesempatan untuk mengunjungi pulau Mursala yang disebut-sebut sebagai sebongkah surga di Tapanuli Tengah Air terjun Mursala berada di sekitar 111 km di sisi utara Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah Untuk mencapainya, kita bisa menyewa kapal mesin privat atau ikut rombongan open trip yang biasanya ada di setiap akhir pekan Hal yang sangat mengesankan tentu saja kesejukan air terjunnya Air terjun yang jatuh dari ketinggian sekitar 40 meter pada salah satu lereng pulau yang langsung menuju ke bawah laut Menurut cerita warga lokal nih, di atas pulau Mursala ada sebuah sungai yang mirip banget sama danau Nah, itulah sumber air terjun yang indah ini Selepas dari pantai Mursala, itu langsung menuju laut lepas ya Jadi terkadang ombaknya emang kenceng banget Dengar-dengar nih film King Kong tahun 2005 kemarin yang bercerita tentang monyet raksasa yang tinggal di Skull Island Sebuah pulau imajiner di Sumatera, syutingnya di pulau Mursala ini cuy Gimana menurut teman-teman? Keren gak air terjunnya? Alhamdulillah akhirnya Koko Karpin sampai juga di Mursala ya? FG Mursala Alhamdulillah Bang Jess sampai juga Oh Bang Jess Mbak Jess Mbak Jess Neng Fia Ini Kakak Afi Ini empat kali Udah empat kali Kamu berapa? Dua kali Dua kali Sampai juga Dekat memang Terima kasih ya Tidak 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 Pernah pakai Coba deh Komen di bawah ya Kira-kira Dengan menggunakan campaign awareness ini Apakah udah masih gancuan Atau cuma skam doang dari Facebook cuy? Di video kali ini Coba kita bahas ya Jadi sebenarnya kapan sih kita menggunakan campaign awareness ini? Campaign awareness ini cocok Kalau kita udah punya brand besar Atau budget iklannya unlimited cuy Banyak itulah Emang tujuannya untuk sekedar meriminder Kita itu di audiens Cuman yang masih kayak UKM Atau budgetnya masih iklannya sejuta sehari Kayaknya kurang cocok Kalau menggunakan campaign awareness ini Lebih cocok langsung menggunakan sales atau leads Karena emang bisa lebih di tracking Dan hasil langsung kelihatan Alhamdulillah Awal tahun ini Pengangguran premium Bisa profit hampir 500 juta Dari jualan jasa produk digital Dengan menggunakan iklan Meta Ads Pengalaman beriklan gue kemarin Udah gue bedah dalam e-book Studi kasus profit ratusan juta Dari Meta Ads Di e-book ini gue bedah semua Mulai dari produknya apa Struktur landing page nya bagaimana Campaign yang gue buat Mulai dari testing hingga scale up Semua gue bongkar di e-book ini Dan pastinya Harga semua experience yang gue tuangkan di e-book ini Cuma seharga traktir kopi plus roti lah Jadi buat teman-teman yang mau intip Isi e-booknya seperti apa Bisa cek link di deskripsi ya Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini Share video ini jika bermanfaat Serta dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe Baik kamu gak ketinggalan jika ada update yang baru Tentang cara masukkan duit dari dunia online Sampai jumpa di video berikutnya Stay healthy, happy, and wealthy Atau, happy, and healthy Happy, happy, and healthy